Madhi dan rutubatul farji, najis atau kasuci, penting bagi suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara ku amuslimin wal muslimat rahmatumullah. Allah menanggapi atau menjawab tentang pertanyaan masalah Madhi dan rutubatul farji. Ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena ini berkaitan boleh atau tidaknya suami istri melakukan saling jilat-menjilati. Saling menciumin kemaluan antara suami dan istri. Jadi ini sangat penting sekali. Kalau seandainya misalnya Madhi dan rutubatul farji itu najis. Maka sang suami tidak boleh menjilati kemaluan istrinya. Sebaliknya kalau seandainya Madhi itu najis. Maka sang istri tidak boleh tuh mengulum milik sang suami. Oleh sebetulah ini sangat penting sekali bagi pasangan suami istri. Mari kita niati ngaji bersama. Kita akan mengkaji ibarat yang sudah kita tulis di dalam layar kaca monitor video itu. Al-Madhiu atau Al-Madhiu najisun inda al-Jumhuri wa tahirun inda Umar ibn Khattabi wa ibn Abbasin wa Sa'id ibn Musayyabi wa Ahmad ibn Hanbalin wa ghirihim. Madhi itu najis menurut Mayurta Sulama. Tetapi madhi itu suci menurut Umar ibn Khattab, ibn Abbas, Sa'id ibn Musayyab, Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya. Ruah Abdul Razakifu musonnafi'an Sa'id ibn Musayyabi'an Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu qal Inni la ajitu al-madhiya'ala fakhidayya' yan hadiru wa ana'alal mimbari ma'ubali thalik. Telah merihatkan oleh Abdul Razak di dalam kitab musonnaf beliau dari Sa'id ibn Musayyab, dari Umar ibn Khattab radiyallahu anbah, Bahwa Sa'id ibn Umar ibn Khattab itu berkata begini. Sesungguhnya aku mendapati madhi di atas kedua pahaku yan hadiru yang sedang turun. Wa ana'alal mimbari dan saya di atas mimbar ma'ubali thalik. Aku tidak peduli pada itu. Artinya menganggap bahwa madhi itu suci menurut Umar ibn Khattab. Wa'an ibn Uyayna ta'an Yahya bin Sa'idin an Sa'id ibn Musayyab qalah. Dan diriwetkan dari Ibn Uyayna, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, beliau berkata, Sesungguhnya aku mendapati madhi di atas kedua pahaku yang sedang turun. Dan saya sedang sholat. Aku tidak peduli itu. Artinya, ini kedua-duanya menganggap bahwa madhi itu adalah suci. Mengapa madhi itu suci? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu'an, bahwa madhi itu mirip mani. Mirip mani. Qalabnu Qutamah fil Mughni telah berkata, Inu Qutamah dalam kitab Al-Mughni waruwi' an'ahmada rahimahullah annaw bimang zilatil mani. Jadi, menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa madhi itu kedudukannya sama dengan mani, yaitu teksturnya sama. Karena madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, tatkala terangsang hebat, tatkala sahwat. Jadi, baik madhi maupun mani, itu sebab faktor keluarnya sama. Gara-gara sahwat atau gara-gara terangsang hebat. Teksturnya mirip, sama. Teksturnya mirip, ya. Ada pun kalau mani, karena keluarnya itu dengan memuncrat, maka wajib mandi. Wajib mandi. Tapi suci mani itu. Sedangkan madhi, kan tidak muncrat. Oleh sebab itulah, karena madhi itu bagian dari mani, maka sama-sama suci. Tapi tidak wajib mandi kalau keluar madhi. Qala fi riwayati Muhammad bin Hakam, telah berkata di dalam riwayatnya Muhammad bin Hakam, Inna usala'aba abdillahi an'anil madhi asyatu awil mani. Sesungguhnya dia bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang madhi. Apakah dia lebih berat, ataukah mani yang lebih berat? Qala. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Huma sawa'un. Madhi dan mani itu sama saja. Laisa mim makhrujil bauli, yaitu tidaklah keduanya keluar dari tempat keluarnya kencing. Inna humahuma mina sulbi wa taraib. Sesungguhnya keduanya itu keluar dari sulbi wa taraib. Kamakol ibn Abbasin raduyallahu an'humah, sebagaimana telah berkata oleh ibn Abbas raduyallahu an'humah, Hua inti bermuladiyah madhi, madhi menurutku, bimang ziratil busoki wal bukhoti. Yaitu sesuai dengan kedudukannya ludah dan ingus. Lalu, dari perbedaan pendapat ini, pendapat mana yang kami pilih? Pendapat yang kami pilih adalah madhi itu suci. Mengapa? Karena sebab keluarnya syahwat, dan teksturnya sama dengan mani. Yaitu sama-sama dari hasil saripati makanan, tidak seperti kencing dan wadi yang najis. Mengapa kencing dan wadi najis? Karena keluar dari sisa-sisa makanan, bukan dari saripati makanan. Inilah yang perlu dipertimbangkan. Jadi, teksturnya madhi dan mani sama. Sama-sama kental, sama-sama putih. Dan sebab keluarnya sama, yaitu sama-sama karena syahwat. Jadi, dua-duanya keluar dari saripati makanan. Bukan dari sisa-sisa makanan yang najis. Karena sisa makanan kan kotor. Kotoran itu najis. Kemudian, pendapat yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah, Jika madhi itu najis. Ya, jika madhi itu najis. Madhi itu kan yang keluar, tatkala bersahwat, merangsang hebat. Maka harus dicuci terlebih dahulu, sebelum dimasukkan ke dalam kemaluan istrinya. Jika tidak dicuci, maka najis dari luar tubuh istri, akan masuk ke dalam tubuh sang istri. Ini kan sama saja mengotori, menajisi dalam tubuh istri lah. Oleh sebab itulah, kami al-fakir tamu'alim, walaupun bermadhab syafi'i, tetapi kami memilih pendapat bahwa, madhi itu suci, karena keluarnya sahwat, sama dengan mani. Hanya saja, karena mani keluarnya memuncar, ya memuncrat, memancar, maka wajib mandi. Sedangkan keluarnya madhi, karena tidak memancar, hanya beberapa tetes saja di ujung kemaluan, maka tidak wajib mandi. Tetapi dua-duanya suci. Oleh sebab itulah, suami dan istri tatkala melakukan hubungan, istri boleh, boleh mengulum, menciumin, atau menjilati kemaluan sang suami. Karena memang madhi itu suci menurut kami. Tetapi kalau misalnya nih, saudara-saudara kami mengatakan bahwa, madhi itu najis, ya jangan dilakukan. Jangan mengulum, jangan menjilati, jangan menciumin kemaluan sang suami. Mengapa? Karena kan madhi-nya najis. Nanti khawatir, kalau kemaluannya dikulum, kemudian ada madhi-nya. Madhi najis, kemudian masuk ke dalam mulut. Ini kan sama saja dengan mengotori mulut, dengan sesuatu yang najis. Kemudian, ada pun hukumnya rutubatul farji. Hukumu rutubatul farji. Hukumnya pelumas kemaluan istri. Jadi kemaluan istri punya pelumas. Ini keluarnya juga sama nih, gara-gara syahwat. Teksturnya juga kental. Airnya putih kental. Di dalam madhab syafi'i sendiri, banyak ulama yang mengatakan bahwa, pelumas kemaluan istri itu, hukumnya suci, bukan najis. Qala al-imamu al-Nawawi rahimahullah ta'ala fil majmuh syarah al-Muhadzab. Telah berkata oleh ma'amun al-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab al-Majmuh syarah al-Muhadzab. Rutubatul farji ma'un abiatu matarat ditun binal madhi wal irqi. Ilangkal. Wa qalal bagawi wal rafi'i wa gairuhuma. Dan telah berkata oleh imam al-Bagawi dan imam al-Rafi'i dan lain-lain keduanya, al-asuhuhu yang lebih suhih al-Tuharatu yaitu suci. Jadi rutubatul farji itu suci menurut madhab syafi'i sendiri. Wa qala suhibul hawi fi ba bima yujiblu guslah. Dan telah berkata oleh pemilik kitab al-Hawi al-Kabir yaitu imam al-Marwarti maksudnya fi ba bima yujiblu guslah di dalam bab yang mewajibkan mandi. Nasuh al-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi ba'di kutubihi telah mengenas oleh imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitabnya. ala tuha roti rutubatul farji atas kesuciannya palumas kemaluan wanita. Wa qala al-imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dan telah berkata oleh imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab al-Majmu' syar muhadab wal-asuhuhu tuha rotuha dan bermula yang lebih suhih tuha rotuha yaitu suci-nya rutubatul farji. Lihat di dalam kitab al-Majmu' syar al-Muhadab bab izalatun najasah. Jadi aneh kalau seandainya misalnya nih rutubatul farji dikatakan suci sedangkan madhi dikatakan najis ini aneh. Oleh sebab itulah kami sendiri al-Fakir temalim sekali lagi mengatakan bahwa madhi sama dengan rutubatul farji yaitu sama-sama suci. Oleh sebab itulah suami diperbolehkan menjilati, mengulum, menciumi kemaluan istrinya dan sebaliknya istrinya juga boleh mengulum, menjilati, menciumi kemaluan sang suami. Demikian jawaban kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.